Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel PKM Petani Kampung Modern Pada video kali ini Mari kita bahas kekurangan dalam penanaman sistem tanam pagar Di perkebunan kopi yang kita tanam Sebelum lanjut mari kita intro dulu Bagi teman-teman petani yang baru mau memulai dengan metode tanam sistem pagar Harus mendengarkan ini dan harus menyimak ini dengan sangat cermat dan sangat teliti Pada penanaman sistem tanam pagar Sebenarnya ada kekurangan yang sangat besar Terutama halnya di jarak tanam Kenapa ini saya anggap kekurangan Karena kita sudah ada kebun percobaan Ataupun kebun percontohan yang melakukan dengan tanam sistem pagar Dan ternyata ada satu kekurangan yang perlu teman-teman perhatikan Jika ingin melakukan penanaman kopi dengan sistem pagar Khususnya untuk kopi robusta Kelemahan tersebut ada di regenerasi setelah tanaman ngagung Ataupun setelah usia di angka 4 tahun Di kebun percontohan ataupun di kebun petani binaan SKM Yang menjadi masalah terbesar adalah Tunas ataupun tunas regenerasi untuk tahun ke depan ataupun tahun berikutnya Itu tidak sama halnya dengan kopi yang baru kita tanam Ataupun kopi yang biasanya ngagung Tunas tersebut jarak antar ruas pun sangatlah jauh Dan juga tunas regenerasi kopi robusta tersebut Buahnya tidak lebat dan memiliki ruas-ruas yang cukup panjang Maka disini adalah sebuah permasalahan Yang artinya bibit adalah hal yang utama Ternyata walaupun kita menggunakan bibit yang bagus Tetapi tetap saja tunas regenerasi untuk kopi robusta ini Tidak bisa ataupun tidak sama dengan kopi yang awal mula kita tanam Lalu bagaimana sih kita cara mengatasi untuk masalah tersebut Sebenarnya ada beberapa cara yang memang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut Lanaman kopi robusta memang biasanya jika selepas ngagung Ataupun usia sudah mencapai 4 tahun Ketinggian kopi akan tinggi dan itu kita harus regenerasi kembali Nah untuk kopi robusta ini kita bisa melakukan namanya setek ataupun sambung Nah setek ini kita melakukan dengan menggunakan namanya tunas air Tetapi untuk melakukan penyambungan dengan tunas air seperti pada video ini Jikalau dalam jang ataupun jumlah besar itu di Indonesia itu masih sangat jarang Dan masih sangat kurang diminati Maka disinilah kita harus benar-benar mengantisipasi Jikalau memang kita melakukan penanaman dengan sistem tanam pagar untuk kopi robusta Kita harus memikirkan ini sangat matang Karena nanti setelah posisi kopi ngagung Kita akan benar-benar tanaman kopi akan benar-benar drop Dan mungkin produktif kita akan turun dan mungkin bisa disebut juga zong Atau solusi kedua adalah dengan mengurangi jarak tanam Jarak tanam pada sistem pagar misal sebagai contoh di Brazil adalah Ada yang memakai 50 x 3 meter ataupun ada yang 1 x 3 Nah kenapa saya anggap jarak tanam untuk ideal kopi robusta adalah 1 x 1,8 x 1,8 adalah Karena rata-rata kopi di Indonesia itu menggunakan sambung sisip ataupun setek ranting Nah jarak 1,8 x 1,8 adalah mengantisipasi setelah tanaman kopi ini ngagung Nanti kita bisa melakukan penyetekan dengan metode sambung sisip ataupun setek ranting Nah dari jarak tersebut maka kopi tidak akan terlalu rapat Coba bayangkan saja jika kita menggunakan jarak 50 cm x 3 meter Pada saat kita menggunakan setek sambung sisip ataupun setek ranting Mungkin itu sangat rapat dan itu memang sangat tidak bisa dilakukan Oke sekian dulu untuk video kali ini Jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!